Siput kecil yang cantik ini adalah maling. Mereka sering diam-diam mendekat dan masuk ke wilayah tetangga mereka. Bergerak perlahan tanpa dicurigai, lalu mengambil sebanyak mungkin yang mereka mau. Yang mereka curi bukanlah sesuatu yang umum. Mereka senang mengambil senjata para tetangganya. Tapi mereka tidak terlihat seperti pencuri senjata. Mereka kecil, tidak gesit, bahkan beberapa dari mereka buta. Atau memiliki mata sederhana yang hanya bisa mendeteksi gelap dan terang. Sangat kontradiktif. Logikanya, dengan segala kekurangan itu, mereka harusnya memiliki corak warna yang dapat menyamarkan kehadiran mereka. Semacam kamuflase, atau bahkan keahlian untuk bersembunyi. Tapi yang Siput kecil lakukan ini, justru sebaliknya. Mereka suka pakai kostum cerah dan lebay. Serta cenderung santai melenggang di area terbuka. Intinya, mereka suka pamer. Ini adalah nudie prank. PEMBICARA 1 selamat menikmati selamat menikmati semua nudibranch memang siput laut tapi tidak semua siput laut adalah nudibranch nudibranch seringkali memiliki bentuk yang aneh atau unik dan dihiasi dengan warna cerah cemerlang sangat memanjakan mata dan nudibranch ini adalah contoh dari peribahasa looks can be deceiving indah di luar belum tentu indah di dalam sebelum kita lanjut saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support alam semenit lewat donasi di Saweria you're effing fans hashtag sam1formel donaldkram marhahang gustof fajrin kawai koi telur kucing adiknya wahap flapset batomen rayes raditya sebut nama ku daddy 3x invendo anak pamarjan furel x master eggy at santri underscore kece 18 kud 4 awali tau viki lilik aprilia kirana hersher dan klepon punya korek jadi warna cerah mereka sebenarnya merupakan sebuah peringatan ini adalah aposematisme sebuah pernyataan dari seekor hewan kepada calon pemangsanya jangan makan aku kamu gak akan suka dan ini bukan gertakan belaka siput bercorak indah ini tau kalau mereka tidak memiliki pertahanan yang baik dari predator jadi beberapa nudibranch telah menemukan cara yang licik untuk mempertahankan diri yaitu dengan mencuri senjata dari organisme lain mangsa utama nudibranch adalah hidroid dan anemon yang bentuknya seperti ini bagi orang awam hidroid dan anemon nampak seperti tumbuhan tapi mereka bukan tumbuhan mereka adalah hewan dan masih bersaudara dengan ubur-ubur mereka juga memiliki sengat sama seperti ubur-ubur hidroid dan anemon memiliki tentakel yang mereka gunakan untuk menangkap makanan yang mengambang di sekitar mereka tentakel ini dilengkapi dengan sengatan berisi harpoon mini yang mengandung bisa yang dapat melumpuhkan mereka disebut nematosis dan nematosis inilah yang juga membuat ubur-ubur begitu berbahaya jika tentakel ubur-ubur menyentuh organisme lain mereka akan meledak menembakkan harpoon kecil yang penuh bisa itulah sebabnya sebagian besar makhluk laut tidak ingin berurusan dengan mereka iya kecoli penyu tapi nudibranch tidak peduli mereka dengan santai melahap hidroid dan anemon menggunakan mulut mereka yang disebut radula yang memiliki gigi kecil di dalamnya akibat aksi nekat ini mulut nudibranch menerima banyak tembakan nematosis tapi mereka cuek karena sepertinya mereka doyan makanan pedas menariknya beberapa dari nematosis itu tidak langsung meledak karena belum cukup matang dan inilah tujuan utama nudibranch nudibranch menelan seluruh penyengat yang belum matang setelah ditelan penyengat tersebut melakukan perjalanan melalui saluran pencernaan nudibranch yang cukup aneh yang memanjang hingga ke paku-paku di punggungnya yang disebut serata serata ini sebenarnya adalah bagian dari sistem pencernaan mereka yang masih terhubung ke usus penyengat yang telah ditelan akan dikumpulkan di ujung sini dimana mereka akan matang dan siap diledakkan dan ketika nudibranch merasa terancam di saat itulah kleptomonia kecil yang berwarna-warni ini mengeluarkan senjata curiannya mereka akan mengkokang serata berisi nematosis itu pada penyerangnya yang akan meledak dan meluncurkan harpun-harpun berbisa cukup ampuh untuk mengusir predator yang iseng yang sedang mencari cemilan atau manusia seperti kamu yang gak sengaja menginjak mereka kalau mereka gak nemu hidroid atau anemon gampang mereka akan memangsa nudibranch yang berukuran lebih kecil lebih dari 6000 spesies siput laut adalah nudibranch nama nudibranch berarti insang telanjang mengajuk pada brachial plume atau organ pernafasan di punggung mereka yang mengelilingi anus mereka dan seperti siput dan bekicot nudibranch memiliki kedua jenis kelamin mereka adalah jantan dan betina namun ketika sedang kawin nudibranch sama-sama ingin menjadi ayah yang mau kondo modal konsisten doang tanpa ingin hamil dan bertelur jadi kawin di dalam dunia nudibranch adalah pertarungan melepas tanggung jawab masih dengan love dart masih saling mentransfer sperma dan masih dengan hormon kuat yang menentukan jika salah satu nudibranch memiliki hormon yang kuat maka sperma yang ada di dalam tubuhnya akan mati sementara nudibranch dengan hormon yang lemah akan menerima dengan lapang dada mereka akan hamil dan bertelur telur-telur ini akan mereka susun sedemikian rupa di atas terumbu karang susunan telur-telur ini sangat indah saya sendiri sebelum mempelajari hal ini mungkin akan mengira kalau telur-telur nudibranch ini adalah anemon bagian dari terumbu karang nudibranch menyusun telur di area terbuka untuk memudahkan anaknya berenang ke laut bebas ketika menetas telur nudibranch yang menetas termasuk dalam kelompok veliger yakni kelompok larva planktonik dari berbagai jenis siput laut dan siput air tawar serta monska bivalvia dan tentu saja saya tidak melupakan superstar yang satu ini blue dragon atau glocus atlanticus di antara kerabat nudibranch mereka sangat terkenal selain karena bentuk dan warnanya nudibranch ini juga memiliki kemampuan untuk berenang mereka sering ditemukan terbalik di permukaan air mereka dapat mengapung menggunakan kantung gas mereka untuk menelan udara saat mengapung mereka akan terbawa arus ke seluruh lautan di dunia selamat menikmati blue dragon secara eksklusif memangsa blue bottle atau portuguese manowar mereka mendaur ulang sel penyengat dari blue bottle untuk digunakan sebagai pertahanan mereka sendiri dari nudibranch kita belajar kalau penampilan adalah segalanya seluruh dunia tahu kalau nudibranch pencuri yang licik tapi karena mereka cantik sifat kleptonya justru tenggelam oleh rupa mereka yang memang menawan membuat saya bertanya apakah keadilan sosial memang hanya untuk yang good looking? terima kasih telah menonton sampai menit ini saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada alam semenit jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini cek deskripsi video disana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung semoga apa yang disajikan alam semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua jika suka dengan pembahasan dari alam semenit like video ini dan share karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini ikuti perkembangan semua hal yang aneh menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati